Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi to my channel Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya Oke disini saya akan membahas tentang Ikan cupang red gold galaxy atau RGG Ikan yang lagi trend di tahun 2022 Sebenarnya ikan ini sudah lama keluar ya Cuman baru sekarang-baru boomingnya Nah disini saya akan membahas tentang perbedaan Perbedaan red gold galaxy Red koi cooper dan red Koi galaxy Nah sebenarnya ketiga jenis ikan ini Sama-sama dari ikan cupang yang berjenis galaxy Oke Kenapa saya bahas tentang perbedaan tiga ikan jenis ini Karena banyak sekali Seller atau penjual ikan ini Ini tidak jujur sekarang banyaklah orang-orang yang tidak jujur Ikan red koi cooper disebutnya red gold galaxy Terus red koi galaxy disebutnya red gold galaxy Karena mungkin ikan yang lagi trending Atau ikan yang lagi termahal untuk tahun-tahun sekarang Nah disini banyak sekali seller-seller yang seperti itu Sebenarnya masih ada yang nipu Bayar dengan cara kirim video Posting video Terus ikannya tidak dikirim Nah disini unik sekali sekarang Sekarang banyak varian yang nipu orang dengan cara berjualan Dia posting red koi cooper disebutnya RGG atau red gold galaxy Dan koi galaxy disebutnya RGG juga Nah disini saya akan membahas Perbedaannya dan membedakannya Nah disini juga banyak kontroversi tentang ikan RGG ini Kalau RGG itu tidak memiliki hitam Sedangkan red koi cooper atau koi galaxy itu Memiliki noda hitam atau titik bercak hitam Sebenarnya salah Nah saya sendiri ngebrit Ngebrit RGG atau red koi galaxy Terus red koi cooper Dan pernah juga ngebrit ikan cupang yang jenisnya red koi galaxy Nah sebenarnya itu semua salah Tiga jenis ikan tersebut pasti memiliki Yang namanya itu noda hitam atau titik hitam Walaupun tidak semuanya Nah yang itulah ya apa namanya tuh Mungkin grade B atau grade C Karena yang menilai itu bukan saya sendiri Tapi para breeder lain Terserah mereka mau memberikan penilaian grade B Grade C Yang jelas Red koi galaxy itu ada noda hitamnya Nah Oke yang pertama-tama kita akan membahas Red koi galaxy dulu Nah seperti ini ciri-ciri red koi galaxy Nah Oke red koi galaxy ini Seperti inilah videonya Gambarnya Nah Dia memiliki Warna dominan merah dan rintik Atau bergalaksi Warna gold Dia kena flash Atau tidak kena flash itu Warnanya tetap gold Video yang kedua ini Adalah video Red koi cooper Oke Jenis red koi cooper Berita serta Berita serta Jidim Berita serta Berita serta Gcadет serta Berita serta Kanadi jelbuilt Terima Berita serta Berita serta cı Terima Perita Tengg Sumpa Baht Ke Berita serta Nah untuk jenis Red Koi Cooper sendiri Sebenarnya ada yang hampir mirip Sekali dengan Red Gold Galaxy Tidak bisa dibedakan Hampir bukan tidak bisa dibedakan Hampir tidak bisa dibedakan Cara membedakannya gimana Seperti ini Ini contohnya Kebetulan video yang benar-benar mirip Red Gold Galaxy sudah laku Karena saya sendiri akan memberikan sampel seperti ini Nah disini Red Koi Cooper sendiri Kalau terkena flash itu Ada yang berwarna tembaga Ada yang berwarna gold Nah dan yang sangat membedakannya itu Keluar warna kilatan Atau mengkilap ada ungu-ungunya Seperti ini gambarnya Oke Nah bedanya seperti itu Kalau Red Gold Galaxy Tidak memiliki Atau ketika kena flash itu Tidak akan keluar warna ungu Kita lanjut ke ikan yang Red Gold Galaxy Nah seperti ini Nah seperti ini juga Ini juga hampir sekali mirip Justru ini hampir lebih mirip Nah karena kenapa Ini Kalau Red Gold Galaxy ini Memilih rintik Atau Galaxy itu Hijau Dan yang Warna hijau ini Kalau kena flash itu Kalau kena flash itu Pasti bakalan Keluar warna gold Tapi tenang saja Tidak Kalau tidak sepenuhnya warna gold Karena Kenapa Ketika kita bikin video Di flash Seperti itu Pasti Akan ada saja Keluar warna hijaunya Sudah lama Sudah dari tahun Dari Tahun 2018 Kalau tidak salah Jadi Saya Tidak ada filenya Atau hilang Dan Cuma bisa nemuin fotonya saja Jadi Seperti ini Pokoknya Kalau Dilihat dari video Kalau kena flash Dia pasti Bakalan warna gold Dan Ketika dia bergerak Atau dia Ngedok Istilahnya Ngedok Nah Di sana Pasti bakal keluar Warna hijaunya Nah ini adalah Red Koi Galaxy Perbedaan dari Tiga jenis ikan tersebut Nah Seperti itu Kurang lebihnya Jika Ada kesalahan Kata ya Mohon maaf Karena Disini saya Membahas Ya Sepangat tahuan saya Sepangalaman saya Karena saya juga Pernah ngebring Red Koi Galaxy Red Koi Cooper Dan sekarang Saya juga ngebring Red God Galaxy Seperti itu Buat teman-teman Yang mau membeli ikan cupang Yang jenisnya Red God Galaxy Atau RGG ini Teman-teman Harus Benar-benar jeli Siapa Selernya Apakah dia Seler Benar-benar Seler Terpercaya Bahwa itu Benar-benar Ikan Red God Galaxy Kalau mau beli Di-blieder Apakah dia Breeder Benar-benar Ngebring Ikan Red God Galaxy Kalau bisa Cek aja Langsung Lu Bukanya Seperti apa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati